Wuuu Yo, what's up brother? Kalau kemarin lo udah gua ajak ke Stadium Goods Sekarang gua mau ajak lo ke Flight Club Nah, Flight Club itu salah satu sneaker shop Di New York juga yang gede Dia lengkap juga, banyak sneaker-sneaker selangkap di sini Lu jangan skim, kita lihat Kayak gimana aja dalamnya Ini si suatu diapan aja Lu pasti tertarik Oke, jangan di skip Keep on watching Oke, setelah mencari-cari keliling-keliling Flight Club itu dimana Ternyata dia di... Sini Ya Di balik sini, dia gak ada Gak ada tulisan... Logo Flight Club or something, gak ada Jadi dia di sini Oke, kita ke dalam Kita lihat ada apa di Flight Club Kita lihat ada apa guys Itu... Ayo, aku ngerti Tautnya Nah, ini dia lebih banyak, disini lebih banyak lagi sneakers-sneakersnya dan lebih lengkap, lebih gila lagi di Fight Club, harganya juga ada yang mahal-mahal, ada yang sampai 6.000 dolar ya, nanti gue muter-muter, kita lihat, kayak gimana gitu. Terima kasih sudah menonton! Ini di ruangan sebelahnya, tokonya luas banget, nah yang dikacah-kacahin itu sepatu yang mahal-mahal, yo, brother, disini Fight Club, banyak sneakers-sneakers, masih disini, dari NMD, Jordan, Nike, Adidas, Reebok, ada Reebok Fury, macem-macem. Harganya sadis, sampai ada yang 60.000 atau apa, apa 6.000 gitu, misalnya. Nah, itu di belakang gue kelihatan, sekarang ini belakang gue nih, nah itu sepatu yang keren-keren. Ini cuma 100 dolar, 1.300.000, ini 500.000, sekitar 7 jutaan, ini juga cakep. Air Force, 750.000, ya nyaris 9 jutaan. Wow, 300 dolar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Don Bercher, 850 dolar, yang ini lebih gila, 2.500 dolar, 2.500, 6.000 dolar, 1.000 dolar. Jordan 7, sebelahnya 1.750 dolar, sadis! LeBron 12, keren bentuknya. LeBron 12.000, 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 keren bentuknya. Dia ukuran kaki siap ya, gede banget. Ya, Brother, gue masih di Fight Club. Ini salah satu toko sneakers terbesar gede di New York. Dan koleksi ini juga lebih lengkap-lengkap juga dibanding Studium Works. Studium Works juga bagus, tapi ini lebih gede lagi, lebih lengkap. Yang di kaca-kaca itu dari situ. Nah, yang itu? Itu ada yang harganya ratusan juta. Gak masuk akal emang. Tapi emang langkah-langkah. Dan bareng masih bagus-bagus. Bingung. Mau beli yang mana ya? Antaranya yang bagus, tapi mahal. Atau yang murah, tapi biasa saja. Gue masih membutuhkan monster cari. Terus ada yang kongkok sih, satu sih. Soalnya saya kalau kesini gak beli. Ya, pasti ada kenang-kenang aneh. Sepatu mahal-mahal tuh ada di sini. Ini di belakang gue. Di belakang gue ini sepatu mahal sih. Ini easy. Easy-nya mahal-mahal. 10 ribu. 10 ribu. 60 ribu. 60 ribu air meda. 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Lebron. Jika Lebron. 200 dolar. 30 ribu. 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Jordan 2. Jordan 2. Wow. Wow. Let's see. Jordan 17. Ini 19. 250. 250 dolar. Jordan 14. Jordan 8-nya keren-keren. Ini keren. Warnanya tuh kayak kulit-keren. Kayaknya gue mau copy yang ini. Ini Jordan 2. Ini Jordan 2 ini kalau nggak salah. Jordan 2 ini juga Jordan. Jordan 3. Jordan 3. Jordan 2 ini. Dan Jordan 2 ini jauh. Juta juga ada warna putihnya. Nah ini sepatu buat ladies. Ladies. Ah ini wings. Ah ini Bones. nmd-250 xr1 pk human race 175 ribok kamikaze 175 dolar ribok kamikaze fury fury ini buat anak-anak semua patrick ewing warnanya aneh gini 370 dolar air trainer wah ini ajib nih ini jordan 23 chicago langka nih rare must have ini kayak dikop asik juga detailnya dong ini jordan spike z spike z itu ke jordan 4 ada kepalanya jordan 6 jadi dia kayak nyampur gitu mungkin di redesign ini kan jordan 4 ini detailnya jordan 6 depannya jadi gue nunggu sepatunya dulu nanti gue mau cobain bisa gue cobain kalo mencocok buat ini tempat coba ini disini jadi ini tempat nunggunya selama kita ngetes sepatu nanti dipanggil kita ketesnya disini antriannya panjang antri beli sepatunya ngantri beli sepatunya ngantri ini ada kacang kok atau esat di bawah oke jadi kita nunggu sepatunya diantri buat dicoba jadi dia dicek dulu pake handphone kalo ada kita nunggu ngantrian disini terus tidak sepatu dia dikasih terus kita mesti cobain kalo oke kita bilang ke dia dikasih pasangan terus kita baru balik kayak gitu sistemensi yeay udah selesai kita main main ke dalam sneaker shopnya kalo kemaren ke studium goods tadi ke Clyde Club nah itu 2 toko slickers terbesar di New York yang koleksinya paling lengkap dan gue udah kok satu aja sih gak banyak oke mungkin nanti di video video selanjutnya gue akan unboxing apa isinya kayak gimana bahannya berapa harganya kira-kira rera apa engga ya ntar gue akan cek di video selanjutnya oke thanks for watching buat lo-lo yang belum subscribe jangan lupa di subscribe oke see you on next vlog bye